yo hai selamat datang di ema efek channel ya sekarang gua mau ngasih tutorial ya jadi tutorial ini cara bikin efek api dengan Android ya jadi efek api ini kayak Aura atau cakra ya kalau di film Naruto di anim Naruto Sorry ya jadi visual efek Aura api ini bisa kalian kembangin atau kalian gabungin di video-video kalian ya contohnya misalkan kalian bikin foto-foto efek atau foto-foto musik video atau visual efek visual efek lainnya ya efek superhero atau sampai ke gaming Montage ya jadi game-game Montage ya bisa kayak Free Fire Mobile Legends ya jadi ada efek-efek kayak cakra atau Aura Api ya cara buatnya gampang ya hai 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 Oke jadi cara buatnya gampang ya kalian cuma pakai aplikasi ini dan tinggal kalian masukin videonya ke dalam aplikasi ini lalu kalian masukin efeknya sebenarnya efek Aura Api ini udah ada di aplikasi Tik Tok tapi kalau aplikasi Tik Tok kalian harus ngerekam lewat kamera dari aplikasi si Tik Toknya jadi kalian nggak bisa masukin folder dalam Tik Tok terus masukin efeknya ya Jadi kalau kalian pakai aplikasi Tik Tok itu nggak bisa bikin footage footage yang dari folder video ya Jadi kalau aplikasi yang kalian download nanti kalian bisa masukin video-video yang udah kalian buat di kain master ya Oke kita langsung aja ke tutorial jangan lupa subscribe buat yang belum ya like share juga jangan lupa langsung aja buka aplikasinya kalian klik tanda di tengah itu ya tanda plus ya lalu kalian masukin video yang diinginkan ya terus kalian klik tanda bintang ini yang dibawah ya lalu kalian tunggu ya terus kalian pilih yang kedua ya terus kalian cari efek api ya terus kalian klik efek apinya ya terus kalian klik tanda checklist ya efek 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 ini bisa kalian eksplor lagi ya buat efek efek lainnya jadi banyak banget efek yang bisa dipakai ya terus kalian drag aja nih ya kalian geser ke kanan diperpanjang efeknya ya sampai ke durasi video yang diinginkan ya kalau udah kalian klik tanda merah ini yang warna merah di atas ya itu buat nge-save oke kalau udah kalian tunggu aja sampai loading nge-save-nya selesai ya lalu kalian klik tanda yang paling bawah ya tulisan paling bawah ya itu udah auto nge-save ya terus kalian buka aja galeri dia masuknya di galeri kamera ya dan kalian jangan lupa ya aplikasi ini ada watermarknya untuk watermarknya ini kalian bisa potong di aplikasi kinmaster pasti udah pada bisa lah ya cara motong video di kinmaster ya jadi kalian bisa kembangin lagi eksplor lagi efek yang aura api ini ya semoga bermanfaat jangan lupa ya temen-temen yang belum subscribe ya langsung aja subscribe ya klik lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan di video berikutnya ya Thank you buat yang udah nonton sampai ketemu di video selanjutnya